Intro Tauran antar siswa terjadi di Kota Ambul Gerakan pramuka efektif mencegah radikalisme Intro Selamat malam saudara, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi yang terangkum dalam program Berita Maluku hari ini Edisi Sabtu 23 November 2019 bersama saya Nastasia Kakisina Dan saya Henry Nallohi Menemani akhir pekan bersama orang-orang terdekat saudara tim redaksi Maluku hari ini Telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara Simak Dan baiklah saudara kita ikuti berita pertama Informasi yang pertama saudara tauran antar siswa SMA Negeri 2 Kota Ambon dan SMA PGRI siang tadi terjadi Akibat tauran tersebut membuat ruas jalan yang pais macet total Warga sekitar sangat menyayangkan tauran antara siswa di dua sekolah tersebut Dua kelompok pelajar yang berasal dari SMA PGRI Kota Ambon dengan SMA Negeri 2 siang tadi terlibat tauran Dua kelompok pelajar ini melakukan tauran di jalan yang pais Kota Ambon tempatnya di depan salah satu sekolah itu Tidak diketahui pasti penyebab tauran tersebut Tauran antara dua kelompok pelajar itu membuat ruas jalan yang pais macet total Warga di sekitar tempat kejadian telah berupaya untuk melerai agar tidak terjadi tauran Namun kedua kelompok pelajar yang melakukan tauran itu tidak peduli Kejar-kejaran dan saling lempar batu di lokasi itu pun terjadi Anehnya tidak terlihat seorang guru pun yang keluar untuk melerai siswanya Tauran baru dapat dihentikan ketika aparat keamanan dari TNI Polri turun di lokasi kejadian Keluarga di sekitar sangat resah dengan kejadian tersebut Mereka meminta guru dari kedua sekolah tersebut agar bisa memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melakukan tauran Otnil Kota Dini dan Andre Oktosia melaporkan Saudara gerakan pramuka dinilai efektif untuk mencegah generasi muda terdampak radikalisme Kodam 16 Patimura menggelar kemah bakti pramuka Sakawira Kartika Untuk memberikan materi tentang pencegahan radikalisme sebagai penguatan kepada generasi muda Pencegahan radikalisme menjadi materi pertama yang dipaparkan dalam kegiatan kemah bakti pramuka Sakawira Kartika yang digelar Kodam 16 Patimura Materi ini disampaikan forum koordinasi pencegahan terorisme Maluku sebagai upaya menangkal generasi muda terpapar paham radikalisme Kasdam 16 Patimura Brigadir Jenderal TNI Asep Setia Gunawan mengatakan Tujuan dilaksanakannya kemah bakti ini selain sebagai upaya menangkal radikalisme Juga sebagai sarana membentuk generasi muda yang berahlak mulia, berjiwa kesatria, cinta tanah air dan semangat membela negara dari ancaman apapun Kemah bakti Sakawira Kartika ini dalam rangka serbuan teritorial Kodam 16 Patimura Kemah bakti ini digelar mulai tanggal 22 hingga 24 November di lapangan bola air low kecamatan Lusaniwe, Kota Ambon Selain materi tentang pencegahan radikalisme, peserta juga dibekali materi terkait berita hoaks dan kerawanan penggunaan media sosial oleh Direkturat Kriminal Khusus Polda Maluku Tak kalah pentingnya materi tentang mitigasi bencana oleh BPBD Maluku dan BMKG Maluku Kita ingin mewujudkan atau membina membentuk generasi muda bangsa Indonesia Khususnya generasi muda Maluku yang berkeperibadian, berahlak mulia, disiplin, terampil dan berjiwa kesatria Serta memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara Dimana pada saat ini kita sangat perlu pembinaan generasi muda ini untuk menangkal kegiatan-kegiatan radikalisme, berita hoak dan sebagainya Kasda menegaskan gerakan pramuka efektif dalam mencegah generasi muda terpapar paham radikalisme Melalui Kemah Bakti Pramuka Sakawira Kartika ini diharapkan generasi muda Maluku mendapatkan banyak materi positif Sehingga mereka dapat menjauhi pengaruh-pengaruh negatif dari pergaulan, baik tentang radikalisme, berita hoaks dan bahaya narkoba Kegiatan ini diikuti sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari para pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa yang tergabung dalam Sakawira Kartika Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan Satu nelayan asal dusun Telaga Piru, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, hilang saat melaut Sampai saat ini pihak kepolisian dibantu Basarnas maupun warga masih melakukan pencarian Nelayan asal dusun Telaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Yang dilaporkan hilang di perairan Teluk Piru hingga kini belum ditemukan oleh tim Polres SBB serta masyarakat setempat Pencarian hari kedua pada hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur, tim Polres dibantu tim Basarnas dan masyarakat setempat belum menemukan korban Diperkirakan korban hilang di Teluk Piru saat mencari ikan Pencarian masih akan dilanjutkan hingga 7 hari kedepan Basarnas menggunakan perahu karet dan sejumlah longbot milik warga melakukan pencarian Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah penentuan koordinat Penentuan koordinat di mana letak warga kita, warga Dusun Telaga yang hilang Dan ini juga penentuan koordinat ini dibantu oleh masyarakat Dusun Telaga Dan kita juga berterima kasih kepada masyarakat Dusun Telaga atas partisipasinya, bantuannya selama ini Dan untuk ke depan selama lebih kurang ke 2 hari Dari pihak Basarnas, dari pihak Bami juga Polres Sarambagian Barat Serta dengan masyarakat akan tetap terus melakukan pencarian Berusaha melakukan semaksimal mungkin Pasarnas dan polisi saat ini berusaha menentukan titik koordinat hilangnya nelayan SBB tersebut Pencarian hari selanjutnya akan berpatokan pada koordinat dimaksud Dari Piru Wahid Hukul Saudara Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Di era informasi yang semakin cepat Menembus ruang dan waktu Kami hadir Memberi kemudahan pelayanan publik Pelayanan yang profesional Akuntabel Sinergi Transparan dan inovatif Ahu Online Kami pasti Mari bergabung menjadi aparatur sipil negara di Polda Maluku Perseratan Kualifikasi Pendidikan D3 Teknik Informatika D3 Komputer Usia minimal 18 tahun Usia maksimal 35 tahun Tinggi badan pria minimal 157 cm Tinggi badan wanita minimal 150 cm IPK minimal 2,75 Pendaftaran tanggal 11 sampai dengan 25 November 2019 Website resmi Verifikasi calon dan berkas di Biro SDM Polda Maluku Info lengkap di bawah ini Selama proses seleksi tidak dipungut biaya Kejuaraan balap mobil kendaraan listrik Diikuti pembalap-pembalap kelas dunia Akankah Jade Eric Verne menjadi juara untuk ketiga kalinya? Saksikan Formula E 22 dan 23 November 2019 Di TVRI Nasional dan Sport HD TVRI Media Pemersatu Bangsa Menuju pentas bulu tangkis kelas dunia Diikuti pembulu tangkis dari seluruh tanah air Kompetisi melahirkan pembulu tangkis mengharumkan nama bangsa Saksikan ke jurnas PBSI 2019 24 sampai dengan 28 November 2019 Langsung berikor Dempo Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan Di TVRI Nasional dan Sport HD TVRI Rumah Buru Tangkis Bersantakan Ajang Kreasi Musisi-Musisi Muda Berbakat Dinilai Tim Juri Berpengalaman Mau menguji kemampuan bermusik kamu? Di sini tempatnya Studio of Star Setiap hari Senin pukul 22 waktu Indonesia Barat Selasa dan Rabu Pukul 21.30 waktu Indonesia Barat TVRI Media Pemersatu Bangsa Menuju pentas bulu tangkis kelas dunia Diikuti pembulu tangkis dari seluruh tanah air Kompetisi melahirkan pembulu tangkis mengharumkan nama bangsa Saksikan ke jurnas PBSI 2019 24 sampai dengan 28 November 2019 Langsung berikor Dempo Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan Di TVRI Nasional dan Sport HD TVRI Rumah Buru Tangkis Seagames Manila 2019 Perhelatan olahraga terakbar di Asia Tenggara Mempeributkan 530 medali dari 56 cabang olahraga Saksikan rangkaian informasi seputar penelenggaran SEA Games Dalam jurnal SEA Games 2019 1 sampai dengan 10 Desember Pukul 19 waktu Indonesia Barat TVRI Official Broadcaster SEA Games 2019 Saudara kembali menyaksikan Maluku hari ini Dan kita ikut informasi selanjutnya Sebagai daerah raja-raja Maluku memiliki keanekaragaman budaya Adat istiadat khususnya berduansa islami Lembaga Seni Kasida berperan mengangkat Dan menjadi motor penggerak seni budaya Islam Di wilayah Maluku Seni Kasida merupakan salah satu seni Bernuansa islami yang telah merambah Di kehidupan masyarakat muslim Di Indonesia berpuluh-puluh tahun lamanya Seiring perkembangan zaman Seni Kasida mulai dikolaborasikan Dengan beragam tradisi dan budaya Bernuansa islam di tanah air Termasuk di wilayah Maluku Lembaga Seni Kasida LASKI Memiliki peran penting dan motor penggerak Pengembangan seni budaya Islam Di bumi raja-raja ini Hal itu dijelaskan Gubernur Maluku Murad Ismail saat melantik Pengurus DPW LASKI Provinsi Masa bakti 2019-2024 dan pengukuhan kontingen Duta Kasida Provinsi Maluku pada pemilihan Duta Kasida ke-24 tingkat nasional tahun 2019 Dikatakan Gubernur Dikatakan Gubernur Pelantikan DPW LASKI Provinsi Maluku merupakan bagian dari dinamika organisasi Yang selalu mengutamakan peran dan tanggung jawab organisasi dalam mengembangkan seni Kasida di Maluku Dirinya berharap LASKI harus mampu mengakomodir semua potensi generasi muda Islam di daerah ini Agar mampu berkreasi dalam seni budaya Islam Kenapa LASKI harus mampu mengakomodir seluruh potensi generasi muda Islam di daerah ini Agar mampu berkreasi dan berinovasi serta pembinaan Duta-Duta Kasida Tidak hanya fokus pada ibu kota, kabupaten, kota semata tetapi diharapkan lebih menyebar ke kecamatan Kelurahan bahkan sampai tingkat desa dan dusun Semua itu kita lakukan untuk memperoleh bibit-bibit seni Kasida yang benar-benar berkualitas dan mampu memberikan prestasi terbaik Sebagai Ketua Umum DPW LASKI Provinsi Maluku Haja Widya Murad Ismail, Ketua Harian Kasrul Selang, Sekretaris AHM Muhammad dan Bendahara Rita Hayat Serta sejumlah ketua dan anggota bidang dari empat bidang masing-masing bidang organisasi, festival dan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta bidang humas dan usaha dana Usai melantik pengurus DPW LASKI Provinsi Maluku, Gubernur Maluku melepas kontingen Duta Kasida Provinsi Maluku Yang akan bertanding pada pemelihan Duta Kasida ke-24 tingkat nasional 2019 yang berlangsung di Ambon dari tanggal 25 November hingga 30 November 2019 Devi Bin Umar dan Cak Tamaela melaporkan Pembinaan dan pengembangan seni budaya islami belum tersentuh secara baik di tengah masyarakat, bahkan dianggap biasa-biasa saja Padahal jika di kajemen dalam seni dan budaya islami memiliki peran strategis untuk membentuk karakter dan budi pekerti anak-anak bangsa Selamat menikmati Yang akan dianggap biasa-biasa saja Padahal jika di kajemen dalam seni dan budaya islam memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan budi pekerti anak-anak bangsa Olehnya LASKI sangat berperan penting dalam mewujudkan hal itu Selain itu peningkatan seni budaya islam juga membutuhkan seorang figur yang mampu menjadi motor penyemangat, peningkatan kreativitas dan inovasi seni budaya generasi islam Ini merupakan apresiasi penghargaan dan tugas bukan tugas dunia saja ini sudah ranahnya masuk ke Allah SWT Luar biasa saya banyak sekali yang mesti saya emban Selain sebagai tim penggerak PKK profesi Maluku saya juga dutanya perani stunting dan saya sekarang diberi di emban sebagai Umi Umi adalah ibu Ibunya orang Maluku Dan saya berharap Insya Allah Saya tidak bisa bekerja sendiri Saya sangat yakin Dengan kepengurusan baru Pengurus LASKI 2019-2024 Bagaimana kita caranya mulai bergerak ke depan Mulai paling tidak menyeimbangkan Yang paling tidak kita Apa ya Yang selama ini mungkin Ada banyak beberapa kekurangan Yang pastinya kita berusaha untuk maju ke depan Biar sama dengan profesi-profesi lain LASKI sebagai mitra pemerintah daerah Haja Widiamurat Ismail juga mengajak semua DPD LASKI Kabupaten Kota Untuk bisa bersinergi Dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Yaitu pengentasan kemiskinan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan pengelolaan sumber daya alam Untuk kemakmuran rakyat Devi Bin Umar dan Cak Tamailah melaporkan Informasi lain sodara Kaum ibu punya peran besar Memakmurkan majelis takli melalui kegiatan keagamaan Dengan peran serta yang diberikan Setiap kegiatan keagamaan pun bisa berjalan mulus Keikut sertaan kaum ibu dalam kegiatan majelis talim Ikut menentukan kelancaran kegiatan yang digelar Apalagi kegiatan keagamaan yang berskala besar Penegasan ini disampaikan penasihat majelis talim Aruhul Jadid Nyonya Widiamurat Ismail Di salah-salah peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1441 Hijriah Bersama majelis talim Aruhul Jadid Jumat kemarin Widiamurat Ismail memberi apresiasi Atas keterlibatan para ibu Yang menjadi jamaah majelis talim Sehingga bisa menyukseskan kegiatan keagamaan Seperti peringatan maulid Nabi Menurut Widiamurat Ismail Peran aktif yang diperlihatkan Akan menjadi motivasi antar sesama jamaah majelis talim Sehingga nantinya mengembangkan majelis talim Kali ini adalah perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memang setiap tahun kita biasa menyelidikan acara maulid ini Tapi intinya adalah bahwa bagaimana kita mentauladani Mengikuti sunah-sunah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kali ini saya apresiasi luar biasa kepada majelis talim Aruhul Jadid Selaku ketuanya ibu Ayu besta seluruh pengurusnya yang hari ini dilantik Saya sangat yakin insya Allah akan ada lagi majelis talim yang seperti ini Ini adalah motivasi ya Bukan berarti majelis talim lain tidak baik atau tidak seperti apa ya Tapi paling tidak ini adalah motivasi, inspirasi untuk kita semua Bahwa kalau ibu Ayu bisa besta seluruhnya pasti yang lain juga bisa Apresiasi yang disampaikan Widiamurat Ismail ini Setelah melihat kelangsungan perhelatan peringatan maulid Nabi Yang digelar akbar oleh majelis talim Aruhul Jadid Dalam perhelatan ini dilibatkan empat ratusan anggota Serta perwakilan seluruh majelis talim sepulau Ambon Keikutsertaan perwakilan anggota majelis talim dari berbagai negeri di pulau Ambon ini Sekaligus sebagai wujud pengawatan silaturahmi Sebagaimana visi yang diemban majelis talim Aruhul Jadid Yasir Tualita dan Samsudin Sanduan melaporkan Sementara itu saudara bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW perlu dimaknai dengan perbanyak kumandang sikir dan salawat Yang membawa manfaat besar seperti memuatkan tautan silaturahmi khususnya antar sesama jamaah majelis talim Keinginan untuk menyatukan jamaah majelis talim dalam momen peringatan hari keagamaan Bisa diwujudkan majelis talim Aruhul Jadid Niat ini diwujudkan melalui momen bulan maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah Dengan momen ini majelis talim binaan Ayuhindun Hasanusi mengganding jamaah majelis talim sepulau Ambon Untuk berzikir dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW Menurut ketua majelis talim Aruhul Jadid Ayuhindun Hasanusi Dengan melibatkan banyak jamaah dalam peringatan maulid Nabi Maka semakin besar kumandang zikir mengalun Selain itu dengan ini pula semakin menguatkan silaturahmi antar jamaah majelis talim dari berbagai tempat Untuk itulah dengan keikut sertaan jamaah majelis talim sepulau Ambon Akan menjadi wadah pemersatu majelis talim Terutama dalam berbagai kegiatan keagamaan Jadi di dalam majelis talim Aruhul Jadid artinya semangat baru Saya mengambil dari majelis talim majelis talim lain Dimana ibu-ibu yang mau maju ayo silahkan bergabung dengan saya Karena disini bukan saja kita mengaji bukan saja kita mendengar dakwah Tapi kita juga mempelajari pengetahuan peketokuan lain yang sangat berguna untuk kita dan anak-anak kita Dalam perhelatan maulid Nabi Muhammad yang digelar majelis talim Aruhul Jadid Diisi dengan berbagai pementasan Seperti pembacaan Asmaul Husna Pembacaan Syarafal Anam Serta penyampaian hikmah maulid Nabi Untuk pembacaan Asmaul Husna dibawakan para ibu-ibu Dari kerukunan kawan luam walaf Yang bernaung dibawakan anggotaan majelis talim Sementara pembacaan Syarafal Anam berlangsung khusyuh Dengan melibatkan 400 sen anggota jama majelis talim Aruhul Jadid Keterlibatan perukilan majelis talim sepulau Ambon Membuat peringatan maulid Nabi ini lebih terasa megah dari biasanya Dalam kegiatan ini diselipi dengan pengukuan pengurus majelis talim Aruhul Jadid Untuk periode 2019-2024 Yasser Tua Rita, Samsudin Sanduan melaporkan Meskipun dilanda gempa bumi Semangat warga Tial untuk membangun masjid tetap ada Pembangunan masjid Baitur Rahman Tial Mendapat dukungan dari warga Hatalai, Amahusudan, Tengah-Tengah Warga negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Sudah lama menginginkan masjid yang representatif Sebagai tempat ibadah Keinginan itu dalam waktu dekat akan terwujud Setelah dilakukan peletakan batu pertama Mantan Gubernur Maluku Said Asagaf 17 Januari 2019 Saat ini pekerjaan pembangunan masjid itu telah mencapai 60% Masjid Baitur Rahman Negeri Tial ini berlantai 2 Dengan luas areal sekitar 546 meter persegi Pengerjaan masjid Baitur Rahman Tial kini memasuki pengecoran atap Selain warga Tial, warga Tengah-Tengah, anggota TNI Rindam Suli Siswa SUPM turut terlibat dalam pengecoran atap yang berlangsung Sabtu pagi hingga siang Tak ketinggalan saudara warga Tial yakni perwakilan dari hata lain dan amah husu juga ambil bagian dalam pengecoran itu Ketua Panitia Pelaksana Idrus Tatuhei mengatakan Dukungan warga terhadap pembangunan masjid Tial yang baik Meskipun mereka ada yang tinggal di tenda pengungsian akibat gempa Anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan masjid Tial sekitar 4,5 miliar rupiah Anggaran itu bersumber dari masyarakat, bantuan pemerintah, dan donatur lainnya Hingga pengecoran atap, anggaran yang telah digunakan sekitar 3 miliar rupiah Panitia menargetkan bila anggaran 4,5 miliar tersedia Pembangunan masjid Baitur Rahman Tial akan rampung dalam waktu 2 tahun 4 miliar 500 sekian, nah sampai dengan kondisi seperti ini Kita sudah habiskan mendekati 3 miliar Ini mendekati 3 miliar dengan bangunan berlantai 2 berukuran 21,5 x 26 ini 21,5 x 26 Ini sudah mendekati 3 miliar Dan sekarang ini sudah tersedia 30 ribu batamnya yang sana itu Kemudian kayu untuk kosen pintu itu Kita sudah datangkan dari buru sana kayu gopasa Kayu gopasa, ya itu Mudah-mudahan insya Allah setelah ini dan pada saatnya sudah kering Nanti ini dibuka Kemudian kita lanjutkan dengan memasang dinding-dinding masjid ini Jadi masyarakat negeri Tial betul-betul antusias untuk membangun sumber masjid yang seperti begini Luar biasa Menurut Tatu Hei, panitia akan menggerakkan segala sumber daya manusia di Tial Untuk menggalang dana termasuk mereka yang sedang merantau Panitia berharap kaum muslimin secara umum dapat beramal jariah Melalui pembangunan masjid Baitur Rahman negeri Tial Hamja Tomia melaporkan Saudara akibat konflik sosial beberapa tahun lalu Membuat jemaat GPM Hunut Durian Patah tersebar di beberapa lokasi Namun sejak tahun 2006 lalu sebagian besar warga jemaat ini telah kembali Kembalinya jemaat tersebut ke lokasi pelayan semula dirayakan dalam ibadah syukur Beberapa jemaat gereja protestan Maluku harus berdiaspora meninggalkan jemaatnya Saat konflik sosial melanda daerah ini Salah satunya yaitu jemaat GPM Hunut Durian Patah Jemaat ini keluar meninggalkan daerah pelayanannya Menuju ke lokasi-lokasi yang dianggap aman Mereka meninggalkan lokasinya mulai tanggal 22 November tahun 1999 lalu Sebagian dari mereka berdiaspora ke Paso Dan sebagiannya lagi ke jemaat GPM di Lateri Cukup lama jemaat GPM Hunut Durian Patah berdiaspora di dua lokasi itu Pelayanan terhadap jemaatnya pun harus dilakukan perangkat pelayan di dua lokasi dimaksud Namun sering dengan kondusifnya keamanan di daerah ini Sebagian besar dari mereka telah kembali ke lokasinya masing-masing sejak tahun 2006 silam Hingga saat ini sudah lebih dari dua ratusan kepala keluarga yang kembali ke lokasi pelayanan jemaat itu Sementara 12 kepala keluarga lainnya masih berada jemaat GPM Paso dan Lateri Kembalinya jemaat tersebut ke lokasi mereka semalam Dirayakan dalam ibadah syukur bersama yang dipimpin pendeta Sami Titalei Dalam refleksinya pendeta Sami Titalei mengatakan Jemaat ini harus bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada mereka selama ini Karena tanpa penyertaan Tuhan jemaat ini tidak mungkin dapat kembali ke lokasi mereka Diasporanya jemaat ini kata Titalei merupakan rencana Tuhan yang indah bagi jemaat Dengan berdiaspora iman jemaat semakin bertumbuh dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan Ketua Majelis Jemaat GPM Hunut Durian Pata Pendeta Weli Liklik Watil mengatakan Ibadah syukur ini sebagai ungkapan jemaat ini mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan bagi mereka selama ini Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya kita boleh ada di tempat ini Dan telah mensyukuri penyertaan Tuhan bagi jemaat Hunut Durian Pata Pujian dan penyembahan dilantumkan jemaat itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Raja Negeri Hunut Durian Pata pada kesempatan itu mengingatkan jemaat tersebut Untuk selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi mereka Karena tanpa penyertaan Tuhan semua yang dilakukan akan menjadi sia-sia Otis Kota Dini dan Andreok Tolsea melaporkan Saudara Maluku hari ini akan kembali dengan informasi lainnya setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Menuju pentas bulu tangkis kelas dunia Diikuti pebulu tangkis dari seluruh tanah air Kompetisi melahirkan pebulu tangkis mengharumkan nama bangsa Saksikan ke jurnas PBSI 2019 24 sampai dengan 28 November 2019 Leng Semerikor Dempo Cekabarin Sport City Palembang Sumatera Selatan Di TVRI Rumah Buru Tangkis Tetaplah bersama kami 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 Selain wisata bahari Maluku Baradaya juga memiliki wisata sejarah Salah satunya gereja tua di desa Pati Pulau Moa merupakan peninggalan Belanda yang masih berdiri tegak sejak pembangunannya pada tahun 1625 Bangunannya terbuat dari kayu jati dengan dinding yang terbuat dari campuran kapur dan putih telur setebal satu hastah Gereja Pati dihiasi dengan 12 tiang dan jendela sebagai pengikat 12 murid Yesus Di sekitar bangunan di sekitar bangunan dihiasi berbagai monumen yang didedikasikan untuk para pendeta yang dihormati Penasaran? Seperti apa bentuk? Yuk kita masuk ke dalam Gereja berukuran 20 x 10 meter ini dibuat dari kayu jati dan dibangun tahun 1625 Dengan bercat putih gereja ini semakin menampakkan keindahan Gereja Pati merupakan peninggalan Belanda abad 16 Awalnya gereja tua di desa Pati Maluku Baradaya dirancang oleh Portugis Peperangan antara Portugis dan Belanda memaksa Portugis meninggalkan daerah itu Sehingga dilanjutkan pembangunannya oleh Belanda Menurut tokoh masyarakat Ruluf Paulus Latuasan Pada tahun 1750 Mesak Lewa Kabesi datang dan menikah dengan Komlaon putri di desa Pati Yang masih menganut kepercayaan Hindu Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang putri yang bernama Kostansa Lewa Kabesi Pada tahun 1775 Kostansa menikah dengan seorang penginjil dari lehari Pulau Ambon Yang menjadi cikal bakal masuknya injil di desa Pati Dari catatan pahatan kayu tahun 1625 yang disampaikan oleh Pendeta Setme Mesak Surkota Almarhum Karena ada terpahat di Tiang hubungan rumah Karena waktu rumah gereja Karena waktu itu gereja dibongkar, direhab Baru tulisan itu kentara Sehingga kami tahu persis bahwa Gereja ini mulai dibangun tahun 1625 Sehingga kami yakin bahwa benar Yang disampaikan oleh Almarhum Set Mesak Surkota itu Almarhum bahwa 1625 Sedangkan yang kita orang tahu persis itu Mesak Lewa Kabesi datang di Pati Tahun 1750 Beliau tiba disini Semua masih Hindu halai Kafir Sehingga moyang kami yang beliau kawin dengan Untua juga tidak ada nama Serani Jadi setelah ketumpung moyang ini Menikah dengan ketumpung nini yang namanya Konlaun Asal negeri tua Gerwelsa Barulah mereka dua mulai mengajak umat-umat disini Jadi saat mengajak mereka itu bukan Di desa Pati ini masih kurang orang Semuanya ada di hutan-hutan Jadi mereka suami istri ini jalan ke hutan-hutan Rayu mereka sampai bawa datang disini Lebih dari 400 tahun gereja Tua Pati Masih tetap kokoh berdiri Gereja Tua Pati memiliki dinding bangunan yang unik Dinding gereja terbuat dari campuran kapur dan putih telur Setebal satu hasta Di dalam bangunan terdapat 12 tiang penyangga Sesuai 12 murid Yesus Di sisi barat halaman gereja Berjejer makam parah penginjil Gereja Tua di desa Pati merupakan salah satu cagar budaya di Maluku Barataya Yang harus tetap dijaga dan dilestarikan Keberadaan gereja itu menjadi identitas masuknya kekristenan di Maluku Barataya Jika datang di Kabupaten Maluku Barataya Jangan lupa berkunjung ke gereja Tua Desa Pati Yang berjarak lebih 30 menit dari kota Tiakur Dari Kabupaten Maluku Barataya Minggu Senoya melaporkan Ketua Majelis Jemaat GPM Eden Pendeta Nyonya Fani Lailosa menegaskan pihaknya mendukung kota Ambon Yang dinobatkan sebagai kota musik dunia Dukungan tersebut diwujudkan dalam kegiatan seni dan budaya Yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir Ambon telah ditetapkan sebagai kota musik dunia versi UNESCO sejak 30 Oktober lalu Menyandang kota musik dunia merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi kota ini Untuk mempertahankan status tersebut kota Ambon mesti dapat menunjukkan Gilead bermusik di setiap aktivitas warganya Musik tidak hanya dijadikan hiburan Musik mesti menjadi sumber mata pencarian Dan keningkatan perekonomian warga dan kota ini Selain warga kota, warga gereja juga memberi apresiasi Dan dukungannya untuk keberhasilan kota ini mendapat penakuan dunia Ketua Majelis Jemaat GPM Eden Pendeta Fani Lailosa Menyambut positif prestasi yang dicapai kota Ambon Pihak yang membukung program pemerintah kota Khususnya dalam upaya mengembangkan seni dan musik di kota ini Pentas seni yang dikelar Jemaat Eden merupakan bagian dari dukungan terhadap kota musik dunia Kami juga Jemaat Eden mendukung pemerintah dengan program yang sudah ditetapkan Ambon sebagai kota musik Ya yang di dalamnya juga Kalau kita berbicara soal musik banyak-banyak hal yang ada di sana Dan karena itu maka pentas seni ini juga mendukung seluruh program pemerintah kota Ambon Dengan tetap mempertahankan Ambon sebagai kota musik Yang di dalamnya terdapat berbagai macam nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dikembangkan Dalai Losa berharap pemerintah kota terus mengembangkan Ambon sebagai kota musik Utamanya terhadap kearifan budaya masyarakat Budaya dan kearifan lokal mesti terus dilestarikan sebagai identitas maupun aset daerah Untuk diperkenalkan bagi dunia Melki Latusaule dan John Rallalo melaporkan Dampak inovasi teknologi Android telah mengubah gaya hidup sebagian besar generasi muda Akibat dampak ini budaya tradisional dan kearifan lokal daerah cenderung terabaikan Generasi muda dewasa ini sudah terpapar dengan berbagai tawaran fantastis Aneka gadget menarik di telpon pintar Kesarian mereka dengan inovasi teknologi yang pesat ini Membuat generasi muda lupakan identitas budayanya Kaya hidup modern tidak disadari telah menggeser nilai-nilai positif Dan kearifan lokal dalam kehidupan mereka Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal mulai terkikis Akibat ada pengaruh teknologi yang pesat Melalui internet dan telpon pintar Gereja protestan Meluku melihat hal ini sebagai persoalan serius Yang bisa berdampak buruk bagi masa depan generasi muda gereja Untuk menangkal berbagai pengaruh negatif Dari perkembangan teknologi ini Subkomisi Anak dan Remaja Jemaat JPM Eden Menggelar pakelaran seni dan budaya Pakelaran seni ini menampilkan berbagai kreativitas budaya Meluku Lewat tari, lagu, dan permainan tradisional Tari dan lagu dipentaskan Anak dan Remaja Jemaat JPM Eden Kudamati dalam acara ini Petua Maguri Jemaat JPM Eden Pendeta Nyonya Fani Lendosa Pasanea melakui Di Jemaat itu terdapat berbagai ragam suku dan budaya Melalui pentas ini pihaknya ingin menampilkan keberagaman Yang dimiliki oleh Jemaat Menurutnya keberagaman tidak dijadikan sebagai perbedaan Untuk saling memecahkan Sebaliknya keberagaman dijadikan sebagai kekuatan bersama Untuk membangun Jemaat Kami Jemaat Eden merasa bahwa Di Jemaat Eden sendiri Itu terjadi kemajemukan, keberagaman Dan karena itu maka kami ingin menampilkan Inilah keberagaman, inilah Jemaat Eden Dengan segala keberagaman Dan keberagaman itu tidak dijadikan Sebagai kekuatan untuk saling menghancurkan Tapi kami mau jadikan Mempertunjukkan bahwa keberadaan itu adalah Menjadi sebuah kekuatan bersama Untuk membangun Jemaat ini ke depan Asisten bidang pemerintahan Kota Ambon Min Tukamahu menyebutkan Sini dan musik telah menjadikan Kota Ambon Sebagai kota musik punya oleh UNESCO Ambon menjadi kota pertama di Indonesia Bahkan di Asia Tenggara sebagai kota kreatif berbasis musik Dengan pemerintah ini Kota Ambon resmi masuk dalam jaringan Kota kreatif dunia Melkilat Usawole dan John Rolahalo melaporkan Saudara musik tradisional menjadi bagian terpenting Dalam mendukung Ambon kota kreatif berbasis musik Versi UNESCO Seperti alat musik Jukulele Yang masih lestari hingga saat ini Kota Ambon yang telah ditetapkan sebagai kota kreatif Berbasis musik versi UNESCO Terus berbenar Musik selalu memberi warna tersendiri Dalam kesarian warga Kota Ambon Sebagai kota musik dunia Musik diharapkan akan menjadi salah satu instrumen Penggerak ekonomi kota Ambon menjadi kota musik dunia Tidak terlepas dari peran musik tradisional Kekhasan musik tradisional menjadi daya tarik tersendiri Dalam penilaian UNESCO terhadap Ambon Salah satu musik tradisional yang dilestarikan hingga saat ini Yaitu Jukulele Kedati alat musik ini merupakan peninggalan Portugis Namun tetap dilestarikan masyarakat Maluku Khususnya Ambon Sekelompok anak di kota Ambon Yang dikenal dengan komunitas ukulele kids Menjadi bukti pelestarian musik ini Mereka tampil dengan berbagai genre musik Yang dimainkan dengan alat musik empat dawai itu Penampilan mereka di Taman Patimura Park sore kemarin Menyita perhatian warga Salah satunya yaitu wisatawan asing Asal Selandia Baru Kitty Danger Menurut danger penampilan anak-anak dengan Jukulele ini Sangat luar biasa Mereka harus tetap menampilkan permainan musik itu Sebagai aset kota Ambon Yang diberi label kota musik dunia Dengan anak-anak ini di seluruh dunia Orang bisa lihat dengan anak-anak Dan kota Ambon sudah dikenal sebagai kota musik Dan di seluruh dunia sudah bisa kenal Di Ambon ada salah satu yang memang khusus dan khas dari sini Dan saya senang sekali kalau saya lihat anak-anak karena ini masa depan kota Ambon ya Jadi di masa depan Ambon tetap akan ada salah satu kota sangat luar biasa dan dengan banyak orang yang menikmati Yukulele Kids Asmal mengatakan penyaluran beras prasejahtera kepada masyarakat di Maluku telah dilakukan awal Agustus lalu Penyaluran beras prasejahtera di Maluku berjalan lancar tanpa kendala Penyaluran beras prasejahtera di Maluku dalam beberapa bulan terakhir berjalan lancar Namun program pemerintah yang kini diganti nama dengan bantuan pangan non-tuna itu Sedikit terkendala dengan kartu penerima yang dikeluarkan Bank Mitra Pada bulan Agustus lalu Perumbulok Maluku dan Maluku Utara telah menyeluruhkan paket bantuan tersebut di sejumlah kabupaten kota termasuk Maluku Utara Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara Asmal menyebutkan Penyaluran paket bantuan pangan non-tunai kepada masyarakat penerima di Maluku telah dilakukan bulan Agustus lalu Namun masih terkendala dengan kartu penerima Asmal berharap bagi masyarakat penerima bantuan dapat menyertakan kartu penerima bantuan sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran Sudah tidak ada lagi beras bantuan serastra yang ada adalah BPNT BPNT sudah jalan di Maluku, Abon, di Ternate, di Tual sudah jalan Memang ada kendalanya kita juga terhadap BPNT itu karena itu kan harus ada kartu dari pihak-pihak terkait Misalnya dari bank BRI membagi kartu itu yang sampai hari ini masih ada yang belum dibagikan kartunya ke KPNT Asmal mengatakan kualitas beras yang diseluruhkan di masyarakat sudah sesuai dengan standar dan layak untuk dikonsumsi Masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan dan kualitas beras yang diseluruhkan itu Abu Sahubawa, Caktamaila, melaporkan Saudara harga tomat dan cabai rawit di pasar tradisional kota Ambon awal pekan ini naik Kenaikan harga dua komoditas ini dikarenakan stok yang mulai berkurang dan suplai sentra produksi yang sering terlambat Meski harga berbagai komoditas sayur-sayuran dan bumbu dapur di tingkat petani cenderung bervariasi Namun tidak berlaku terhadap harga jual tomat dan cabai rawit Di pasar tradisional mergi ke kota Ambon harga jual tomat melambung naik selama sepekan terakhir Kenaikan harga hampir tiga kali lipat dari sebelumnya Sejumlah pedagang mengakui kenaikan harga diakibatkan makin berkurangnya stok dan keterlambatan pasokan dari sentra produksi Faktor ini juga dipengaruhi keadaan pemulihan pasca gempa bui yang masih sering terjadi di sentra produksi Di awal pekan ini harga tomat di tingkat petani di kisaran Rp17.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram Sementara di tingkat pedagang harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram atau naik tiga kali lipat dari harga sebelumnya Sementara harga jual cabai rawit bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram Perkaleng atau cupah saat ini di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.000 Sejumlah pedagang beranggapan harga kedua komeditas bumbu dapur ini akan terus naik jelang perayaan Natal dan tahun baru mendatang Cili punya rempah-rempah sama-sama ini sedikit turun tapi terkecual ini tomat-tomat Tomat ya masih mahal, pengambilan Rp18.000, jual Rp25.000 bagaimana Rp30.000 Kenaikan harga juga terjadi untuk komeditas cabai keriting Di pasar tradisional Mardika harga cabai keriting Rp35.000 per kilogram Rahmala Tukon Sinang, Pudin Sanduan, melaporkan Dan saudara informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam molekul hari ini Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara Selamat berhaki pekan dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!